Banjir yang melanda Rohil membuat akses di jalan lintas Sumatera Jalinsum, Riau Sumut terganggu. Salah satu titik krusial adalah di Dusun Terminal, ujung Tanjung ke Jembatan Tanah Putih, tepatnya di sekitar Jembatan Ujung Tanjung. Meskipun hanya puluhan meter terdapat titik jalan banjir, namun hal itu membuat pengemudi kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Sementara terdapat lobak jalan yang cukup dalam tersebar di beberapa titik pada ruas jalan. Pantauan Riau Pos di titik akses jalan tersebut, air mengalir deras dengan kedalaman pertengahan kaki orang dewasa. Kondisi ini membuat kendaraan terjebak macet panjang di dominasi truk dari simpang ujung Tanjung, Tangan, Siapi-Api, hingga mendekati titik genangan air yang berdekatan dengan jembatan ujung Tanjung hingga setelah jembatan. Macet panjang tampak terjadi hingga beberapa kilometer pada jalan sumpekan baru ujung Tanjung ke provinsi Sumot tersebut.